Pedang pusaka naga putih jilid sembilan tamat. Eh, eh, kenapa tidak kau tunjuk semua saja berikut aku juga terdengar Hou Sin Ek mengejek. Itu lebih baik lagi, memang seharusnya semua karena tak seorang pun di antara kalian yang bukan pemberontak. Kekong Tojin berseru dan tiba-tiba ia berkata. Ayoh tangkap, serbu ia mendahului dengan Toyanya memukul kepala Hou Sin Ek. Tapi Sin Chiu Tai Hiap tertawa keras. Li Buntek Eng Hiong dan Un Kiong, kalian lawan yang ini kedua orang itu segera maju dengan senjata masing-masing, Un Kiong dengan Pok Yamnya dan Li Buntek dengan Jon Piannya. Kedua senjata segera bergerak melawan Toya kepala ular yang liai dari Saekong itu. Angguat niang-niang mencabut pedang dan hutinnya. Hou Lojin Pini terpaksa melanggar larangan membunuh kedua senjatanya mengeluarkan angin dingin ketika menyambar ke arah Hou Sin Ek, tapi si kapalan dewa ini kembali berkelit dan melompas sambil berteriak. Hou Leong dan Pek Leong, kalian tidak lekas turun tangan mau tunggu apalagi mendengar perintah lucu ini, Han Leong dan Pau Leong mencabut pokiam mereka dan lompat ke depan menyambut serangan angguat niang-niang yang gerakan-gerakannya luar biasa dan lihai sekali. Hou Sin Ek segera melompat menghadapi Lotong Xian Jin. Kau juga hendak turun tangan? Silakan, biar tua sama tua Lotong Xian Jin yang sudah lama sekali tidak pernah berkelahi, kini melihat orang-orang bertempur segera timbul kegembiraannya. Lagi pula, ia memang sudah lama mendengar nama Sin Chiu Tai Hiap, maka ia yang beratak tak mau kalah itu, ingin sekali mencoba kepandayan Hou Sin Ek. Marilah pintu melayani mubarang seratus jurus, katanya dan mereka berdua lalu saling serang dengan hebat. Sebenarnya, Lotong Xian Jin biasa menggunakan senjata rantai, tetapi melihat Hou Sin Ek hanya bertangan kosong, maka ia yang tak mau kalah itu tak sudi merendahkan diri melawannya dengan menggunakan senjata. Kedua jago cabang atas yang tinggi ilmunya itu dan yang pada zaman itu sudah termasuk tingkat tertinggi, berkelahi dengan luar biasa serunya sehingga debu dan pasir di dekat kaki mereka berhamburan mengepul ke atas. Memang Hou Sia Ek sangat cerdik, ia tahu bahwa di antara ketiga tokoh Ngo Lian Pai itu, yang paling rendah kepandainya adalah Kekong To Jin, sedangkan yang terlihai ilmu pedangnya adalah Angu Wat Niang Niang. Maka ia memerintahkan Li Buntek dan muridnya, Un Kiong, untuk melayani Kekong To Jin, sedangkan untuk melayani ilmu pedang dan Hutim Yang Lai dari Angu Wat Niang Niang, ia tugaskan kepada Han Liong dan Paulian. Ia maklum pula betapa tinggi ilmu silat dan lewekang dari Lotong Xian Jin, tokoh tertua dari Ngo Lian Pai itu, maka ia sendirilah yang melawannya. Sementara itu, semua pahlawan dan Loh San Sam Moli serta kawan-kawannya telah bertempur melawan Pau Kim Kong dan semua kawannya yang juga terdiri dari jagoan-jagoan lihai. Maka Sam Moli dan Tan Cian Bu serta kawan-kawannya yang menjadi pemimpin rombongan dan berkepandaian tinggi segera berhadapan dengan Pau Kim Kong, Liok Te E Sin Mohang In, He E Ban Kiat, Bia Kong Hasiang, Nge Lo Hiap dari Keng Ciu, So Kwan Pek Sito Ya Ular Dewa, Lok Tui Yehwasyo Wakil Siauling, Pek Ciyok To Jin Ahli Kun Lun, Kha Ubuhou, Beng Hwa Asutai, Kok Tiang Lo Jin dan lain-lain yang menjadi tamu di Beng San. Maka ramailah pertempuran terjadi di puncak gunung Beng San. Suara senjata beradu disertai bentakan-bentakan marah dan teriakan-teriakan kesakitan memenuhi udara. Kek Kong To Jin menggunakan tongkat kepala ularnya yang sakti untuk mengalahkan lawannya, tapi Un Kiyok Ndan Li Buntek bukanlah lawan-lawan lemah. Ketangguhan kedua orang ini pernah diuji oleh Kek Kong To Jin di atas genteng istana putih. Kini setelah mereka bertempur dengan menggunakan senjata, sekali lagi Kek Kong To Jin terpaksa harus mengakui kehebatan lawan yang masih muda ini. Dari gerakan-gerakannya, Kek Kong To Jin tahu bahwa si kedok hitam dahulu bukan lain adalah Un Kiyok yang kini menggerakan pokiamnya dengan begitu gesit dan berbahaya. Maka ia makin marah dan memutar toyanya sehingga merupakan dinding baja yang sukar ditembus. Namun pedang Un Kiyok bukanlah pedang biasa, juga John Pian Li Buntek adalah sebuah senjata pusaka yang kuat dan terbuat daripada logam mujijat. Lagi pula, ilmu silat kedua orang ini yang memang sudah tinggi, kini tergabung menjadi satu, maka mereka merupakan lawan yang sangat tangguh dan berat. Setelah lewat 300 jurus, Kek Kong yang sudah tua dan yang terlampau banyak menghamburkan tenaga menuruti hawa nafsunya, mulai tampak lelah dan terdesak. Yang paling indah dilihat adalah pertempuran antara angkel lain posat tangguat niang-niang melawan Han Liong dan Paulian. Kalau gerakan-gerakan pedang dan hutim wanita tua merupakan awan hitam bergulung-gulung naik turun dan menyelubungi kedua anak muda itu, maka Pek Liyong Pokiam dan Ouyong Pokiam merupakan dua naga sakti hitam putih yang terbang berkejar-kejaran di antara awan hitam itu. Angin pedang mereka bertiga bersiutan sampai tiga tombak lebih di sekeliling mereka hingga daun-daun pohon bergerak-gerak bagaikan tertiup angin. Tubuh ketiganya telah lenyap dari pandangan mata. Maka dapat dibayangkan betapa sengit dan mati-matian pertempuran ini. Diam-diam angguat niang-niang terkejut melihat ilmu pedang yang luar biasa dari kedua anak muda itu. Ia akui bahwa jika ia tidak memiliki pengalaman luas dan kalau ia tidak sudah meyakinkan ningkolian kiam sut sampai semasak-masaknya, tentu ia takkan kuat menahan kedua pedang naga ini. Sebaliknya Han Leong dan Pau Lian merasa gembira sekali karena mereka diberi kesempatan untuk main pedang bersama lagi, maka diam-diam mereka berterima kasih kepada Hou Xin Ek. Kali ini, mereka lebih merasa betapa cocok kedua ilmu pedang mereka digabungkan untuk menggempur ngkolian kiam sut yang mempunyai banyak tipu kejam dan licin sekali itu. Sementara itu, keadaan Hou Xin Ek dan Lotong Xian Jin ternyata seimbang. Lotong Xian Jin lihai karena ilmu toloknya, sedangkan Hou Xin Ek terkenal karena ilmu tendangannya yang berbahaya. Maka keduanya berlaku hati-hati sekali dan sedikit pun tak mau mengalah. Diam-diam mereka juga saling mengagumi. Pekek kesakitan makin sering dan makin banyak terdengar, tanda bahwa yang mendapat luka dalam pertempuran itu makin banyak. Kuilan telah rebah dengan luka berat dikundaknya terkena tusukan golok diekong hasiang, sedangkan banyak pahlawan menderita luka-luka berat. Di pihak tuan rumah, beberapa orang juga mendapat luka dan sudah diangkat ke dalam untuk diobati. Hou Ying tidak ikut bertempur karena diam-diamun liong telah memesan padanya agar jangan ikut bertempur dan bahkan surat-surat penting yang dapat dirampasnya di Istana Putih dulu, kini ia berikan kepada gadis itu untuk disimpan. Juga Han Liong pesan kepadanya agar jangan ikut bertempur karena musuh terdiri dari orang-orang sangat lihai. Biarpun merasa girang melihat perhatian mereka terutama melihat Un Kiong mengkhawatirkan keselamatannya, namun dam-diam Hang Ying mendongkol karena merasa dipandang rendah. Tapi ia merata terhibur setelah mendapat kepercayaan dari Un Kiong untuk menyimpan dan menjaga surat. Surat penting itu merasa bahwa tugas menjaga surat-surat itu bahkan lebih penting daripada ikut bertempur melawan musuh. Maka ia berdiam di tempat aman sambil menonton pertempuran hebat itu. Akan tetapi, lambat laun ia merasa khawatir dan ngeri juga melihat betapa pihaknya terdesak dan banyak korban yang telah jatuh. Pikirannya bekerja cepat dan ia segera masuk ke dalam kamarnya. Di situ ia buka gulungan kertas-kertas penting itu dan setelah cepat mencari, ia mendapatkan surat rencana pemberontakan Chow Tai Kam. Surat ini ia bawa lari keluar dan matanya mencari-cari Tan Cian Bu. Akhirnya ia mendapatkan Kapten Tan itu sedang bertempur mati-matian, dikeroyok dua oleh B.Y. Chow Giok murid Pau Kim Kong dan Bok Kian Eng murid Lyok T. Sin Mo. Permainan golok Tan Cian Bu cukup lihe dan tenaganya yang besar membuat dua orang pengeroyoknya tak dapat mendesaknya. Hang Ing mendekati mereka dan dengan suara kerasia berkata, B.Y. To A. Ko dan Bok To A. Ko, silakan berhenti sebentar. Aku ada urusan penting, biar aku yang menghadapi Tan Cian Bu ini meskipun terheran mendengar permintaan Hang Ing, kedua jago muda itu melompat mundur dan membiarkan Hang Ing menghadapi Tan Cian Bu. Kapten itu mengenal wajah Hang Ing sebagai gadis yang memasuki tamannya dulu, bersama dengan Un Kiong. Maka ia tahan goloknya dan membentak. Kau mau apa? Tan Lo Eng Hiong jangan marah dan terburu nafsu. Saya datang bukan untuk bertempur, tapi hendak memberitahukan sesuatu yang penting sekali. Dulu Saudara Un Kiong berhasil mencuri surat-surat penting dari Istana Putih dan tahukah Lo Eng Hiong apakah yang didapatnya? Ini silakan Lo Eng Hiong bakah sendiri dengan heran Tan Cian Bu menyambut surat itu dan membacanya cepat. Mukanya menjadi pucat dan ia hampir tak percaya kepada matanya sendiri. Ia bakal lagi dan tiba-tiba ia berteriak keras. Semua pahlawan tahan senjata berulang dia berteriak demikian hingga semua kawan-kawannya segera lompat mundur dan menahan serangan mereka. Juga pihak kaki tangan Cho Taikam dengan sendirinya mundur hingga sebentar saja semua orang yang sedang bertempur menghentikan perkelahian. Tidak hanya pihak penyerbu, pihak tuan rumah juga merasa heran. Bahkan ketiga tokoh Ngo Lian Pai juga menghentikan serangan masing-masing. Dengan surat di tangan dan tindakan kaki tetap dan sikap mengancam Tan Cian Bu menghampiri ketiga tokoh Ngo Lian Pai. Cui silakan baka ini dan lihat betapa jahat dan palsunya orang-orang yang Cui bela lotong mengambil surat itu dan sehabis membacanya ia memberikan surat itu kepada angguat niang-niang dengan wajah merah padam. Pertapa wanita itu membaca dengan tenang tapi sehabis membaca surat itu ia berpaling kepada ketiga muridnya dengan metu berapi. Biao Niang, apa artinya ini? Kalian hendak memerontak dan membantu perbuatan terkutuk? Jadikah sudah tipu gurumu sendiri untuk memusuhi para hohan ini? Suara ini merdu dan nyaring tapi di dalamnya mengandung kebengisan hebat hingga Biao Niang menjadi gemetar ketakutan. Subo, Teo Chu tidak, tidak berani berbuat begitu. Yang membawa rencana dan berhubungan langsung dengan Cho Tai Jin adalah Kekong Susok Ang Mat Niang-niang memandang Kekong To Jin dengan metu mengandung pertanyaan dan tuntutan. Tapi yang dipandang hanya tertawa lalu berkata, Suci, apakah Suci takut menghadapi penjahat-penjahat ini? Kalau takut dan tidak mau membantu, silakan Suci dan Suheng pulang kembali ke gunung saja, biar aku menghadapinya sendiri. Kekong, kau tersesat lotong Sian Jan mengbentak. Biao Niang, kalian bertiga membuat malu gurumu. Mulai saat ini kalian bukanlah anak murid Engkau Lian Pai lagi. Cui, maafkan Pin Niang tertipu, kata Ang Oat Niang Niang sambil menjurah kepada pihak tuan rumah, kemudian ia tersenyum kepada Han Leong dan Pao Lian, kalian Pek Leong dan Owi Leong sungguh gagah. Giyok Ciu dan Sin Wan beruntung sekali bisa mendapat murid seperti Kailan. Kalau bertemu kedua guru kalian, sampaikan salamku kepada mereka kemudian sekali berkelebat, Ang Oat Niang Niang lenyap dari pandangan, hanya masih terdengar suaranya memanggil. Ayoh, Suheng lotong tertawa sambil menjurah kepada Hou Sin Ek dan berkata dengan suara tak puas. Aku telah berkenalan dengan kepalan dewa, tapi sayang belum kenyang kita mengadu kepalan terpaksa harus berakhir sampai di sini. Hou Lo Jin, kalau ada kesempatan jangan lupa padaku untuk mencoba dan melanjutkan pertempuran ini. Ha, ha, lotong to you, kau serakah sekali? Baik-baik. Lain kali kalau ada kegembiraan pasti aku mengunjungi gunungmu, lotong menjurah lagi lalu melompat pergi menyusul sungguhnya. Sementara itu, karena tidak dapat menahan marahnya lagi, Tan Cian Bu berteriak memerintahkan kawan-kawannya. Serbu pemberontak dan penghianat-penghianat ini goloknya terayun membaca Kekong To Jin yang menangkisnya dengan toyanya. Un Kiong melompat mendekati ayahnya. Ayah biarkanlah aku menghajar imam yang jahat ini Tan Cian Bu maklum bahwa anaknya mempunyai kepandayan yang lebih tinggi darinya, maka ia tertawa dan berkata. Hati-hati, Un Kiong lalu ia pimpin kawan-kawannya berbalik menghantam Cekong To Jin dan kawan-kawannya. Sebaliknya, pihak Han Leong dan kawan-kawannya menjadi bingung karena musuh telah saling gempur sesamanya. Tapi tiba-tiba Han Leong berkata, Telah diputuskan untuk membasmi para Durna dulu. Nah, mereka inilah kaki tangan Durna. Ayoh bantutan Cian Bu li Buntek segera terjun lagi dalam pertempuran, membantu Un Kiong, sedangkan Han Leong dan Pao Lian menyerang ketiga siluman wanita dengan sengit. Juga Hang Ing tidak mau tinggal diam. Ia memutar siang kiamnya dan maju melambrak musuh. Tetapi beberapa orang dari pihak Tuan Rumah yang tidak mau ikut campur urusan orang lain tinggal diam saja menjadi penonton. Keadaan kedua ftak tidak seimbang maka sebentar saja korban yang berjatuhan di pihak Kekong To Jin memenuhi tempat itu. Pek Leong Pokiam dan Au Leong Pokiam mengamuk dengan hebatnya dan di mana saja pedang warna hitam dan putih berkelebat, maka pasti ada yang korban jatuh tanpa dapat menjerit lagi. Ketika Han Leong dan Pao Suu Lian sedang mengamuk hebat dan merasa gembira melihat hasilnya, tiba-tiba ada angin bertiup keras dan Han Leong dan Pao Lian merasa ada tenaga raksasa yang menahan pedang mereka. Mereka terkejut sekali tetapi tak dapat menahan tarikan itu sehingga dalam sekejap metu kedua pokiam itu terlepas dari tangan dan terbang entah kemana. Selagi mereka terheran-heran dari atas melayang sehelai kertas putih. Han Leong segera memungutnya dan bersama Pao Lian membacanya. Alangkah terkejut mereka dan tiba-tiba saja mereka merasakan seluruh muka panas karena malu. Han Leong dan Pao Lian memandang sekeliling. Juga mereka yang sedang bertempur, semua berdiri terheran-heran dengan mulut ternganga karena semua senjata mereka dengan tiba-tiba saja lenyap dari tangan mereka tanpa mereka ketahui siapa yang merampasnya. Hanya Hou Sin Ek saja yang menjurah ke arah barat dan berkata keras. Siam Su dan Su Tai, terima kasih atas bantuan kalian. Silakan singgah di tempat kami yang kotor tiba-tiba dari jauh terdengar suara yang keras bergema. Hou Toyu, adakah orang tua, kami tak perlu khawatir, semua pasti selesai. Maafkan kami mengganggu dan tak dapat mampir. Selama tinggal Hou Sin Ek hanya daleng-geleng kepala dan menghela nafas. Han Leong dan Pao Lian berlutut dan menyebut. Suhu hanya Hou Sin Ek saja yang dapat melihat gerakan Kam Hang Sian Su dan Kui Giok Chu Su Tai yang datang berdua dan merampas semua senjata dari mereka yang sedang bertempur. Bahkan Kam Hang Sian Su telah meninggalkan sepucuk surat kepada Han Leong dan Pao Lian. Melihat hal itu, Hou Sin Ek menghampiri kedua anak muda itu dan bertanya. Surat apakah yang kalian terima? Pesanan Sian Su sambil menundukan kepala Han Leong memberikan surat kepada Hou Sin Ek yang membacanya. Han Leong, sudah terlampau banyak darah mengalir. Hentikanlah pertempuran. Belum waktunya menggulingkan kekuasaan yang memerintah. Tiba saatnya akan runtuh sendiri. Pek Leong sudah bertemu Oh Leong, maka kami minta kembali. Sebagai gantinya kau mendapat Pao Lian dan dia mendapat kau. Kami memberi doa restu, jadilah kalian suami istri yang bahagia dan bijaksana. Terima kasih kepada Hou Toyu yang telah sudi menjadi perantara. Tertanda. Kam Hang Sian Su. Kui Giok Chu Su Tai. Hou Sin Ek tertawa geli tiada terhingga. Ah, sungguh pintar orang tua itu kemudian ia berpaling kepada semua orang. Hai, Cui yang terhormat. Kami sebagai tuan rumah di gunung ini mengharap hendaknya agar Cui jangan membuat kotor tempat ini dengan pertumpahan darah selanjutnya. Para Eng Hiong yang merasa tertipu oleh Biang Kela di pemberontakan dan sudah menjadi sadar, harap kembali ke tempat masing-masing dan mengubah kekeliruan masing-masing. Para pahlawan yang setia kepada negara harap mengurus hal ini melalui saluran tertentu. Dan kau, Kek Kong, dengan ketiga muridmu, kalau ingin selamat hentikanlah kesusatanmu, karena kalau tidak, biar kali ini lolos dari bencana, pasti lain kali akan mengalami malapetaka. Kau sombong, Hou Lojin. Memang, kuakui bahwa kali ini kami kalah. Orangmu telah dapat merampas senjata kami. Tapi lain kali tentu aku hendak membalas hormat padamu. Kemudian Saek Kong itu menggandeng tangan ketiga keponakan muridnya itu dan membawa mereka lari turun gunung. Semua orang bubar sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka dan terbinasa. Tapi Kau Sinek menahan Tan Cian Bu yang memang telah dikenalnya baik. Hou Loong Hiong, sekarang aku mengerti mengapa Un Kiong berlaku demikian ketolol-tololan, tentu ini adalah kau orang tua yang mengajarnya. Kata Tan Cian Bu sambil tertawa. Hou Sinek tertawa. Tapi, bagaimana pendapatmu tentang putramu? Puaskah kau melihatnya? Terima kasih atas didikanmu kepadanya, Hou Loong Hiong, jawab Tan Cian Bu. Tidak cukup dengan terima kasih saja, Cian Bu. Sekarang aku hendak memajukan diri menjadi perantara untuk perjodohan Un Kiong. Perjodohan? Ia masih sangat muda. Tidak terlalu muda untuk mendapat jodoh yang cocok dan baik. Siapakah Nona yang kau puji-puji itu? Bukan lain ialah Nona Li Hang Ing yang memberimu surat tanda pemberontakan tadi. Oh dia memang semenjak bertemu di taman dan melihat kegagahan sikap gadit itu dan kecantikannya, Tan Cian Bu sudah merasa suka, maka ia segera menyatakan persetujuannya hingga Hou Sinek menjadi girang sekali. Han Leong segera ditemui dan ketika diminta pendapatnya, Han Leong hanya mengangguk sambil tersenyum girang. Memang mereka berdua itu jodoh masing-masing. Kalau bukan saudara Un Kiong, siapa lagi yang sanggup menundukan Hang Ing ketika Hang Ing diberitahu oleh Paulian yang mendapat tugas menyampaikan kepada gadis ini, Hang Ing menghujani tubuh Paulian dengan cubitan sehingga Paulian mengadu-adu dan lari. Hang Ing mengejarnya, tapi Paulian berteriak, Tan Kong Chu, Tan Kong Chu, tolong aku, Ing Moinakal sekali terpaksa Hang Ing cepat-cepat bersembunyi di dalam kamar sendiri, takut kalau-kalau Un Kiong benar-benar muncul pada saat itu. Sementara itu, perjodohan antara Hang Leong dan Paulian tak menemui kesulitan. Kedua guru masing-masing sudah setuju, kedua orang yang bersangkutan juga setuju, sedangkan pada waktu itu, semua guru dan bibi Han Leong pun berada di situ pula dan mereka bahkan menerima warta ini dengan girang sekali. Adapun Paulian, karena ia yatim piatu, maka cukup diwakili oleh Pau Kim Kong yang menjadi keluarga satu-satunya. Demikianlah, sebulan kemudian, di Beng San dilangsungkan perkawinan dua pasang mempelai, Tan Un Kiong dengan Li Hang Ing, dan si Han Leong dengan Paulian. Ketika upacara dilangsungkan, tiada hentinya mereka berempat saling goda sehingga menambah keramaian dan kemesraan pesta itu. Selanjutnya, Hang Ing tinggal dengan suaminya di rumah mertuanya yang telah meletakkan jabatan dan pulang ke kampung. Sedangkan Han Leong dan istrinya tinggal di Kam Hang San atas permintaan guru-guru dan bibinya. Biarpun kedua Pau Kim telah ditarik kembali oleh gurunya masing-masing, namun mereka berdua terus berlatih ilmu pedang Pek Liong Kiam Sud dan Ouliong Kiam Sud, bahkan mereka berusaha menggabungkan kedua ilmu pedang ini. Hidup mereka penuh kebahagiaan karena sebagai Beng Chuhon Leong dikenal oleh seluruh Ho Han di kalangan Keng O yang datang mengunjungi, juga mereka sering turun gunung untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya. Hang Ing pun hidup bahagia dengan suaminya yang sangat menyintainya, dan dari Un Kiong, Hang Ing mendapat bimbingan ilmu silap tinggi sehingga ia memperoleh kemajuan pesat sekali. Seperti juga Han Leong suami istri, Un Kiong suami istri ini juga sering melakukan perjalanan mengunjungi sahabat-sahabat untuk meluaskan pengalaman dan di mana saja mereka tak pernah lupa mengeluarkan tangan dan menggunakan kepandayan mereka untuk membantu pihak lemah yang tertindas dan membasmi orang-orang jahat yang mengacaukan rakyat jelata. Sesuai dengan petunjuk Kam Hang Sian Su, untuk sementara Han Leong dan kawan-kawannya menghentikan gerakan mereka sambil menanti suasana melihat keadaan pemerintah. Yo Leng In atau Yo To An Yo, bibi Han Leong, ikut keponakannya tinggal di Kam Hang Sian dan Jan De ini melawati sisa hidupnya dengan menumpang dan ikut merasakan kebahagiaan hidup Han Leong dan Paulian. Hampir sebulan sekel atau lebih sering lagi, kalau tidak Han Leong dan istrinya mengunjungi kampung Un Kiong yang tidak jauh dari Kam Hang Sian, tentu Un Kiong dan Hang In yang naik ke Kam Hang Sian untuk mengunjungi kakaknya yang tercinta itu, di mana pada tiap pertemuan mereka mengobrol dengan gembira ria. Tamat. Terima kasih.